hai oke kali ini mengenai kompresor AC denso di katana ini aku udah bongkar ya ini kompresornya jadi di tengah itu ada karet itu kalau kita muntus itu untuk nahan silindernya biar nggak lepas Oke kita pasang ringnya ini orang bagian namanya untuk ukurannya nanti ya nanti saya bakal taruh di deskripsi di bawah di biar jelas mungkin mengganti orang yang pakai terpapak itu bisa juga kayak nih gua kasih pelumas di bagian-bagian silindernya di silinder headnya ingat pakai pelumas nd8 ya nd8 untuk dikasih di bagian selesanya itu nd8 jadi enggak kering pas terpasang nantinya tutup kita kasih di semuanya jadi rapat nih ini masukin bering yang ditengah kita masukin silinder head yang kedua sih ini dua dari bawah nah disini kan ada karetnya itu segunting jadi pengaman nah itu terlepas dia langsung masuk nah itu jek kalau enggak dipakai ini karet gitu dia lepas tuh jadi kita bakal ribet sih ntar masuknya Oke kita lanjut aja kita coba tekan lihat rapat atau enggak Hai nah wali yang tadi itu gunanya untuk kerapatan itu juga sih Oke kita siapin o-ringnya lagi o-ring yang bagian luarnya ya ukurannya sama untuk yang ininya jadi ada tiga ini yang kedua lalu ini bagian katuknya kita lumasih juga kan semuanya kering ya kita bersihin baru kita lumasih lagi Hai usahakan jangan sampai ada kena debu atau apa ya Hai soalnya bakal baret baret tuh ini tepasin di lubangnya kalau susah lepas aja kita ambil pinnya tuh di Hai disananya ada pinnya nah pinnya itu untuk mengatur biar dia pas jadi enggak mungkin kita kebalik sih oke di situ perlahan bagian atasnya kalau ini ini main jaraknya gitu sih jarak katuknya jadi kayak pembatas katuk yang tadi yang kita pasang pasang di atasnya dan ngikutin aja kemudian pin yang tadi ya kalau dilumuri oli ya Nah ini bagian belakangnya kita kasih sedikit oli di bagian pinggir-pinggirnya supaya dia rapat Hai bunda itu terasa Oke tuh lihat ya itu ada tanda merah cat-cat di pinggir itu gua sengaja supaya enggak tukar pas masangnya Oke kita balik ini udah bagian atasnya nah ini yang ketiga nih orang ketiga orang ketiga terpasang sip di ngomri oli juga yang tadi ini semuanya perangkat dari denso sih semuanya nih Hai kalau yang orangnya saya nggak tahu bilangnya sih asli di toko online kayak kita pasang pinnya Oke ini ingat jangan terbalik yang dipasih Ups saya kebalik nggak bisa kok Oke Hai sini ada kayak Hai alatnya apa itu di bagian tengahnya hai 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 kekaktuk juga sih nah ini pembatas katuknya Hai jangan sampai bengkok ya ini soalnya udah distal Oke sekarang kita masukin soft sealnya ini kita lumuri pinggir-pinggirnya biar gampang Hai yang silinder head Hai asyiknya kompresor yang lumuri juga Hai banyak juga apa-apa sih yang penting bersih dan ada rumasnya ini yang saya ganti itu itu yang rawan bocor sih disini soalnya kan seputaran dia saya merupakan silomnya itu Oke kita pasang perlahan hai 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 enggak kuat aja kipas ini nyari soket yang ukurannya lebih kecil ya jadi tapi pas dengan yang penampang besinya jadi tips yang dorong saksilnya itu dalam cylinder head dari asin itu dikirim kembali masukan tak 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 karena sisi untuk ngukul-ngukul itu jangan masuk putar Hai kelihatan sebelum kok lagi lagi kiri kanan-kiri kanan atas bawah itu terus luang terus video tadi Hai nah juga tuh terlihat Hai nah itu dia udah nempel tuh Hai toh bagian luarnya sudah nempel di atas hai 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 setelan jatuhnya kita pasang hai 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 minyak inletnya ini bagian sukses hai 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 kisah jensi pasinnya hai 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 Suri itu lb-lb-saksinya saksian itu yang artinya tekanan pindah itu disitu kan ada tempat login port AC nya sih nah ini kita nyiapin untuk pemasangannya tuh pemasangnya kita pakai alat bantu orangnya itu Hai nah ini yang saya pegang ini buat bantunya tuh supaya enggak ngelukain dari saksinya kita lumuri oli yang banyak aja nggak papa situ masukin lahan ya sambil diputar jangan terlalu laksain Nah itu oke tuh dia langsung masuk tinggal ngepasin pinnya dan masuk sip Hai beres tuh jadi pasang Hai gue tadi jangan lupa pasang snap ringnya ya ya untuk tuh ada snap ring yang lupa dipasang kayaknya enggak kerekam videonya itu tapi ngeliat itu aja dan udah terpasang ini belum seret atau belum rapat jadi di amaninnya pakai nah ini buatnya nih satu-satu deh semua kok ini enggak ada keterangan spektorsinya sih jadi nah gua sih yang gua rasa aduk udah kerasin selesai ini yang satu-satu yang pemegang semuanya selesai ini yang sampai lepas Hai token dojangan soalnya kalau pendudu bocor kebagian orangnya tadi itu ini cara ngeliatinya nyamping ya silang semuanya silang Hai udah nempel baru gua kencangin sempir 30 derajat lah gua ngencanginnya tuh 30 30 dulu 30 lagi tidak lagi gitu oke itu kekasih magnetnya ini magnet untuk narik plat Hai empat dari kompresornya jadi bisa kalau mau dinyalai nyalain tuh AC nah ini magnetnya netrosnya kita pasang ground ini Hai gruntok positifnya seharusnya ini gruntok positifnya cara saya nih grunt soalnya nempel body kan nah jangan lupa Hai nah jangan lupa Hai nah jangan lupa ini pinnya ya pinnya ya pin yang untuk pengunci eh Hai safnya safnya kan ini kan yang titik pompanya nih jadi kalau ini mutar dia baru jangan tuh pompanya pompa kompresornya hai 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 bilang kompas ini pompa freon kayak kompresor itu oke siapkan sampai tegak lurus ya ini yang piringannya Hai nah terpasin dulu dia masuknya kalau udah ya udah berarti udah pas sebelum kita pukul lagi biar rapat ini ada tambahan kayak spacernya sih spacer yang ini untuk nambah kerenggangan jadi dia nggak nempel terus ini waktu itu pernah dibongkar sih Bumat tukang AC udah seberapa tahun ya setahun dua tahun itu udah jebel lagi kayaknya bongkar Oke kita masukin ini punya pulihnya pulih dan bering lo itu yang hijau ya itu beringnya nah ini bering yang Hai ke mesin Hai jadi putaran mesin yang kesini jadinya kalau udah oglak atau udah miring-miring beringnya segera ganti sih Oke itu juga penguncinya jangan lupa Hai snapping Hai hati ini mendingan pakai kacamata ya kacamata pengaman Hai kecil-kacamata kayak dibukul aja supaya rapat Oh ya udah tebelong kau masih susah coba lagi Hai seluruh pas duduk dan ngunci beringnya bering ke badan komprensor kita pukul-pukulnya pelan-pelan tuh jadi dia bener-bener duduk hai 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 ketakar aman deh Hai nah itu udah ada platnya ini pat yang Hai yang bakalan ngunci ke bodi kompresor Hai tinggal dikencengin kita coba tahan putar nah beti kalau udah bunyi itu berarti udah jalan ini aku hati lagi ya biar rapat kita berikan kita berikan kita berikan minyakin nah siapin olinya ini saya isi sekitar 40 ml atau 40 cc oli dengan kongresornya itu sih yang saya baca di di website ya waktu itu ada yang informasikan ke 40 ml Hai masukin di bagian suksesnya jangan terlalu banyak ya soalnya ngefek ke tekanannya nanti jadi nggak dingin juga kalau kebanyakan terlalu sedikit kompresornya jadi panas soalnya gesekan nggak di apa nggak dibantu sama pelumasan jadi panas Oke kita tutup nah kita siap untuk pasang di ini kelihatan ya oke kita masukin pemegangnya kita udah duduk ya eh masukin pemegangnya kita sudah ya udah dipasang kita masukin skrup yang di bawahnya ya nggak ribet sih nggak bisa pakai kunci coket bisanya kunci biasa sih ribet soalnya ngepasin ke lubangnya dan posisinya sempit hai hai oke udah saya pasang ya cek kap situ ini lanjut pasang disini belum biasa kita udah ngeliatin aja ya udah nggak di bawahnya ya aku udah ngeliatin aja ya aku udah ngeliatin aja ya itu kan sih coba tidak bisa susah ya udah kita lap dulu aja the power steering bagin bawah ini boli dari mesin ke AC kalau sempit nanti dua ya ini kebawah baru ke atas jadi yang terakhir di bagian atasnya jangan dipaksa ya ini bisa robek beltnya nah ini tetap tak rib di bagian ujungnya Oke selesai Terima kasih